Intro Di Wonosobo Asri forever Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo Dan di mana-mana selamat pagi Ketemu lagi bersama Icah Suwi Dhaninggar Dan spesial di pagi hari ini Ada talk show bersama Puskesmas Wonosobo 1 ya Dan telah hadir narasumber kita di Radio Citra FM Ada Ibu Ika Nita Wijayanti AMD GZSKM Selamat pagi Ibu Ika Selamat pagi Ibu Icah Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Masih sibuk dengan Corona yang sangat menghentui ini? Iya makin sibuk ini Mbak Doakan kami selalu siap dan sehat juga Amin Dan untuk kesempatan kali ini Kita akan membahas topik mengenai Seribu hari pertama kehidupan Atau seribu HPK dan pemenuhan gizi Selama pandemi COVID-19 ini Betul Mbak Icah Dan sebelum Icah tanya-tanya lebih jauh lagi Mungkin Ibu Ika ini akan menjelaskan Apa sih yang dimaksud dengan seribu hari pertama kehidupan Atau seribu HPK gitu ya Dan memang untuk banyak sebuah cita juga Mungkin yang belum tahu apa itu pentingnya Seribu hari pertama kehidupan Monggo Mbak Icah Oke terima kasih Mbak Icah Mungkin bagi orang awam Istilah seribu HPK Agak asing ya Akan tetapi sebetulnya itu sudah diworoworokan Bahkan di tingkat PKK Desa pun sudah ada Jadi seribu hari pertama kehidupan itu Merupakan periode yang bisa dikatakan Periode emas gitu Mbak Icah Karena pada periode tersebut Yang ikut turut mewarnai Masa depan orang tersebut nanti Bayu tersebut nanti sampai dengan dia dewasa Seribu HPK dimulai dari semenjak konsepsi Jadi bertemunya sel sperma dengan sel telur Itu sampai dengan anak kurang lebih usia 2 tahun Nah seperti itu Memang butuh pengorbanan yang ekstra Untuk ibu dan keluarga Khususnya ibu ya Karena memang yang ter Langsung terhubung dengan anak Otomatis seorang ibu Butuh pengorbanan fisik Pikiran juga Dan mental Untuk bisa memenuhi kebutuhan gisi anak Yang adekuat Nah apa itu yang dimaksud dengan adekuat? Adekuat itu Maksudnya adalah cukup Cukup sesuai dengan kebutuhan gisinya Seperti itu Mbak Icah Jadi seribu hari pertama kehidupan itu merupakan Periode emas gitu ya Bagi tumbuh kembang seorang anak gitu ya Jadi memang fakta di Indonesia ini Bahwa saya baca itu ada Mastif tinggi sekali Untuk tingkat Minutris pada ibu hamil di Indonesia itu Jadi berdasarkan dari Risiko 2013 itu Mastif terdapat 37 satu ibu hamil yang mengalami Seperti anemia Kemudian dengan kadar HP yang kurang dari 11 gitu ya Dan juga banyak sekali ibu-ibu hamil yang masih mengalami Gejala-gejala yang memang seharusnya tidak dialami ya Seperti itu Jadi apa sih pentingnya di seribu hari kehidupan pertama itu? Jadi begini Mbak Icah Di seribu hari pertama kehidupan itu 80% perkembangan otak ada di situ Dan juga organ-organ penting lainnya Kalau tidak disuplai dengan jad gisi yang maksimal Maka akan terjadi Yang tadi Mbak Icah sampaikan Mangan nutrisi Seperti itu gisi yang salah Gisi yang salah Juga akan mempengaruhi Baik nanti ibunya Juga nanti anaknya Nah Seorang ibu hamil Tadi juga disebutkan Mbak Icah Memang masih ditemukan Banyak yang masih anemi Anemi itu Kadar HP-nya di bawah 11 Kadang sok nyepelek ke Karena Begini Banyak permasalahan gisi itu Orangnya masih bisa beraktivitas Pluggernya masih bisa jalan-jalan Bekerja bisa Jualan bisa Tapi sebetulnya ada masalah Di dalam kandungannya Nah Seorang wanita hamil Apabila diketahui dia anemi Seharusnya sudah tertangkap oleh Faskes Atau fasilitas kesehatan Bila dia Otomatis datang dong Periksa dong Seperti itu Akan tetapi Memang Tidak semua Ibu hamil itu Menyadari Kepentingannya Keperluannya Untuk tahu Saya itu sebetulnya bagaimana Kondisi saya sebetulnya bagaimana Tiba-tiba Tiba-tiba datang ke puskesma Sudah trimester akhir Kalau sudah trimester akhir HB-nya rendah Mau gimana Waktunya sudah mepet Mengoyak Meningkatkan HB Agak sulit Seperti itu Kemudian Juga perilaku masyarakat Secara umum Itu Konsumsi proteinnya kurang Jadi seperti ini Misalnya Seorang ibu Sudah diberikan Tablet tambah darah Oleh bubidan Ataupun dokter praktek Seperti itu Akan tetapi Tidak diimbangi Dengan gisi yang Cukup Yang lainnya Otomatis penyerapannya Juga kurang Nah apalagi Di Wonosobo itu Cenderung Senang Medang Medang Medangnya Medang Teh Wah Itu mungkin Jadi pagi-pagi Habis sarapan Atau menjelang sarapan Tapi dalam waktu yang pendek Sambil makan Nyenek Atau apapun Nanti minumnya Teh Teh Ya Gisi Gisi yang seharusnya Sudah maksimal Itu Akhirnya tidak terserap maksimal Karena ada Kandungan tanin Di dalam Teh tersebut Nah Kemudian Sebetulnya Ini ada upaya Ini tidak terjadi Tidak hanya dilakukan oleh Kabupaten Wonosobo Akan tetapi sudah Nasional Jadi pemberian Tablet tambah darah Pada remaja putri Kita lakukan Di SLTP Dan SLTA Sederajat Pada bulan Maret tahun ini Kami Sudah Dropping Memang Belum semuanya Baru di beberapa SLTP Akan tetapi Kemudian Disusuli Pandemi Pada akhirnya Kami ambil lagi Itu Berbox Tablet tambah darah Kita ambil lagi Kemudian Kita Distribusikan Ke Desa Tujuan kami Adalah Ya sudah Di sekolah Tidak bisa Kita Ke desa Bagaimanapun Kita harus Dapatkan Data Siswi SLTP SLTA Sederajat Kita berikan Tablet tambah darah Disitu Dalam Satu Tahun Paling tidak Siswi Tersebut Pernah Terakses Atau Meminum Tablet tambah darah Selama 16 minggu Mbak Ejas Itu teorinya Seperti itu Jadi Bisa mengupayakan Sebelum Hamil Anak-anak itu Sudah sehat Seperti itu Beberapa Mikronutrien Atau gisi-gisi Penting Itu Harus Dipenuhi Tiga bulan Sebelum Hamil Nah Makanya Hal itu Kita juga Pikirkan itu Jadi Kadang tapi Anak-anak suka Begini Aku kan Belum hamil Masuk suruh Minum Obat ini Seperti Sekolah Akhirnya Kita ubah Namanya Jadi Pil cantik Seperti itu Ada istilah-istilah Yang memang Jangan sampai Arahnya Yang mereka Tidak suka Seperti itu Tapi memang Ada kalanya Merasakan Mual Mbak Ejas Jadi Kontra indikasinya Seperti itu Kadang Buah habis makan ini Kok Anu ya Mual Rasanya gini-gini Tidak apa-apa Itu awal-awal Mungkin akan Seperti itu Lebih baik Untuk menghindari Itu Makan Seperlunya Jadi Tidak dalam Perut Kosong Oke Seperti itu Dan ngomong Soal Pil Penambah Darah Pil cantik Untuk anak Yang masih SLTP SLTA Itu sebaiknya Kalau misalnya Tidak semua Di masyarakat Itu kan Terdistribusi Dari Dinas Kesehatan Nah Kalau misalnya Kita Berinisiatif Sendiri Oh saya Mau Membeli Pil tambah Darah Misalnya Di apotik Itu apa Diperbolehkan Bisa Mbak Icas Jadi nanti Sebetulnya Kalau teorinya Itu Setiap kali Menstruasi Itu Setiap hari Minum Kalau Tidak Menstruasi Hanya Cukup Satu Minggu Dia Minum Tetapi Kemarin Waktu kita Disosialisasi Di sekolah Agak sulit Ibu guru Bapak guru Untuk Memkondisikan Itu semua Karena siswanya Ratusan Pilih mana yang Hid Mana yang Tidak Kesulitan Akhirnya Kita ambil Sesuai dengan Teori juga Bahwa Minumnya itu Seminggu Satu kali Biasanya Hari Jumat Seperti itu Itu kalau Yang di luar Lagi mens Akhirnya Kita pukul rata Akhirnya Dipukul rata Setiap hari Jumat Mau best Mau enggak Berarti Dikas di pil cantiknya Iya Betul Begitu Oke Dan untuk pil cantiknya Itu sendiri Apakah kalau misalnya Kita Ada teman-teman kita Berinisiatif Untuk membeli Pil penambah darah Itu perlu enggak Yang namanya Kita Tensi darah terlebih dahulu Atau mungkin Di tes Apanya dulu Barangkali dia Mempunyai Yang namanya Alergi terhadap Pil penambah darah ini Oke Sebetulnya Tidak perlu tes Apapun Mbak Ijer Silahkan minum saja Sesuai dengan Yang disampaikan Seminggu sekali Seperti itu Untuk ngecek Oh enggak Kurang darah Atau anemi Itu Tidak Tidak Apa enggak Sejalan dengan Tensi Jadi beda Beberapa warga Memang Menanyakan Saya itu Tensinya tinggi Kalau saya minum Tablet tambah darah Nanti tensinya Bukan seperti itu Jadi Kalau tensi itu Memang pada Pembuluh darahnya Mengalami tekanan Yang tinggi Karena Terjadi Darahnya itu Tidak lancar Bisa karena Terlalu kental Seperti itu Akan Tetapi Kalau di Anemi Itu yang dihitung Adalah jumlah Hemoglobin Atau HB-nya Jadi HB-nya itu Jumlahnya cukup Apa tidak Di dalam Darahnya tersebut Kemampuan Sel-sel juga Untuk Kemampuan tubuh Untuk menghasilkan Sel-sel darah merah Yang 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 Sempurna Lempeng-lempengnya Tidak pecah-pecah Tapi betul-betul Lempengnya yang sempurna Itu yang HB-nya jadi Bagus Seperti itu Nah Ini yang perlu Ditekankan lagi Saya juga masih Belum begitu paham Mengenai Tensi yang tinggi Dengan Obat Kalau misalnya Kita mempunyai Tensi yang tinggi Kita tidak boleh Mengkonsumsi Obat Menambah darah Mungkin juga Banyak masyarakat Yang belum mengetahui Tentang itu Jadi ternyata Itu tidak Ada hubungannya Tidak Tidak ada hubungannya Mbak Ijaz Terima kasih Sudah menanyakan Soalnya memang Banyak sekali Masyarakat Yang memang Misalnya Tensi tinggi Terus Padahal ini Darah tinggi Berarti kita Tidak boleh Yang namanya Mengkonsumsi Pil penambah darah Jadi itu Salah ya Salah Mbak Ijaz Oke Dan Sobat Citra Yang mau menanyakan Mengenai Pentingnya Seribu hari Pertama kehidupan Boleh silahkan Kedem SMS Whatsappnya Di 0823 221 219 4 kali Dan untuk Sobat Citra Yang mau jualan Lewat streaming Silahkan Klik saja Di www.jogiestreamer.com Atau Sobat Citra Bisa download Aplikasi Citra FM Di Playstore Ataupun di App Store Altyazı M.K. Sari kata